Intro Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, gak dipungut biaya. Episode kali ini dalam rangka memperingati hari Ibu 22 Desember, kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang lebih sering diidap wanita dibanding pria. Wanita maupun pria sama-sama mempunyai risiko terkena penyakit, karena beda struktur biologis dan fungsi organ-organ dalam tubuh wanita dan pria. Ada tujuh penyakit terpenting yang akan kita bawakan yang lebih sering menyerang wanita dibanding pria. Halo, dear people, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Episode kali ini dalam rangka memperingati hari Ibu 22 Desember, kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang lebih sering diidap wanita dibanding pria. Wanita maupun pria sama-sama mempunyai risiko terkena penyakit, karena beda struktur biologis dan fungsi organ-organ dalam tubuh wanita dan pria. Ada tujuh penyakit terpenting yang akan kita bawakan yang lebih sering menyerang wanita dibanding pria. Yang pertama adalah kanker rahim dan kanker payudara. Bagian rahim yang sering terserang kanker adalah leher rahim, sehingga dinamakan kanker cervix. Menurut data Kemenkes, angka kejadian kanker payudara sebesar 42 per 100 ribu penduduk. Kedua jenis kanker ini juga merupakan penyakit kanker terbanyak di Indonesia. Faktor risiko untuk kanker cervix adalah yang pertama adanya infeksi virus human papilloma, yang kedua menderita penyakit menular seksual, seperti sifilis, gonore, kutil kelamin, dan lain-lain. Yang ketiga, hamil pertama pada usia di bawah 17 tahun. Yang keempat, melahirkan lebih dari 3 kali. Kelima, riwayat kanker rahim dalam keluarga. Kenam, merokok. Gejala utama kanker cervix adalah perdarahan yang tidak normal. Faktor risiko untuk kanker payudara adalah usia di atas 45 tahun, menstruasi pertama sebelum usia 12 tahun, dan menopaus setelah usia 55 tahun. Melahirkan di usia lebih dari 35 tahun, dan kelebihan berat badan. Gejala awal kanker payudara adalah benjolan, dan setiap benjolan di payudara harus dicurgai ganas sebelum terbukti jinak. Kedua adalah penyakit osteoartritis dan rheumatoid artritis. Osteoartritis adalah peradangan pada sendi yang terjadi akibat erosi tulang rawan pada permukaan tulang sendi. Sedang rheumatoid artritis adalah peradangan pada sendi yang berhubungan dengan sistem imunitas tubuh. Faktor risiko osteoartritis adalah usia di atas 50 tahun, setelah menopaus, maka penyerapan kalsium dalam tubuh akan buruk, sehingga tubuh mulai mengambil kalsium tulang sedikit demi sedikit, sehingga terjadi risiko osteoporosis yang berdampak timbul osteoartritis. Yang kedua, berat badan. Semakin lebih berat badan, maka semakin besar tulang menanggung beban. Yang ketiga, aktivitas yang berat mempercepat erosi pada tulang-tulang sendi. Faktor risiko rheumatoid artritis adalah yang pertama, wanita 3 kali lebih besar dibanding pria, terutama usia di atas 43 tahun. Yang kedua, ada faktor keturunan. Dan ketiga, infeksi virus tertentu. Gejala osteoartritis dan rheumatoid artritis adalah sama-sama nyeri pada sendi. Bedanya, osteoartritis terjadi pada sendi yang menjadi tumpuan berat beban. Dan rheumatoid artritis terjadi pada sendi simetris, yaitu sisi tubuh bagian kiri dan sisi tubuh bagian kanan pada sendi yang sama. Yang ketiga adalah lupus, sistemik lupus eritematosus. Lupus adalah penyakit peradangan kronis yang disebabkan oleh sistem kekembalan tubuh atau sistem imun yang menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh sendiri dan dikenal dengan penyakit autoimun. Gejala lupus diantaranya adalah mudah lelah, sakit kepala, rambut rontok, sakit pada persendian, demam tanpa sebab, dan bercak merah pada pipi yang sensitif pada sinar matahari, yang disebut butterfly effect. Yang keempat adalah infeksi selurang gemi. Wanita lebih mudah terkena infeksi selurang gemi dibanding pria, karena pria memiliki jalan yang lebih panjang dari luar menuju kandung gemi, sedangkan wanita lebih pendek. Yang kelima adalah anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Wanita cenderung merasa dirinya gemuk, sedang pria cenderung merasa dirinya kurus. Anoreksia adalah tindakan pembatasan konsumsi makanan secara ketat, sedang bulimia adalah tindakan berusaha mengeluarkan makanan yang baru dimakan dengan cara dimuntahkan atau dikeluarkan dengan obat-obat pencahar. Yang keenam adalah penyakit batu empedu. Istilah medisnya adalah kolelitiasis. Faktor risiko penyakit empedu dikenal dengan istilah 4F. F yang pertama adalah female, artinya lebih banyak pada wanita. F kedua, fat, yaitu gemuk atau tinggi cholesterol atau tinggi serida. Keempat, 40, yaitu usia wanita sekitar 40 tahun. Yang keempat, 4 children, artinya mempunyai banyak anak. Yang ketujuh, yaitu depresi dan kecemasan. Wanita mempunyai risiko 2 kali lebih tinggi mengalami depresi dibanding pria. Nantikan informasi selanjutnya mengenai alat kesehatan yang terupdate dan terpercaya hanya di MyAlkes. Salam sehat.